Dua buah kursi roda tampak berada di teras rumah salah satu sudut kampung di Kelurahan Semanggi, RT3 RW24, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Sementara di dalam rumah berukuran 4x4 meter, dua bocah tampak hanya terbaring di kasur. Adalah Ronan di paradea Wahyunanta, bocah berusia 15 tahun, serta adiknya yang bernama Rafli Bimaananta yang berumur 9 tahun. Keduanya menderita lumpuh layu sejak kecil. Ronan kakinya terlihat kaku dan terus menekuk, badannya sangat kurus. Ia sempat bisa berjalan saat sekolah dasar, namun pada usia 9 tahun kaki kecilnya tak lagi kuat menopang badannya. Sementara adik Ronan, Rafli Bimaananta, ternyata juga mengalami nasib yang sama seperti kakaknya. Kakinya lumpuh meskipun kondisinya masih lebih baik dibanding Ronan, di mana tulang belakang dan tulang ekor tidak tersambung dengan sempurna. Ibunda Ronan dan Rafli, Suci Triwinarsik menyebutkan hasil analisa dokter yang menyebutkan tulang kaki Ronan mengalami pengapuran dan harus bolak-balik ke rumah sakit. Bocah lulusan SD tersebut harus tiga kali dioperasi, bukan karena kelumpuhannya, namun juga karena penyakit lain. Perutnya membesar tidak bisa buang air besar. Sempat dioperasi dibuatkan saluran anus di perut. Setelah dioperasi ternyata ada benjolan diusus dan harus dioperasi lagi. Nah, sapa dokter istilahnya CP gitu, itu sejak lahir. Akhirnya mungkin, mungkin faktor benetik tapi belum ada benetik. Sekarang malah kena pekakolon, skoliosis, sama TBD usus. Yang kecil juga sama, ada pekakolnya, sama tulang belakang, sama tulang ekornya itu, lemnya katanya gak nyambung. Jadi yang mengakibatkan gap, belum bisa jalan. Perobat itu, mas, mungkin yang dari dulu kan belum punya kartu apa-apa, masih pakai umum. Sampai apapun yang saya lakukan demi anak saya itu sembuh, bisa jalan gitu, mas, sampai jual rumah juga. Sehingga, pokoknya saya pengen anak saya cepat sembuh, bisa jalan seperti teman-temannya yang lain. Sudah dua rumah dijual Suci Triwinarsi untuk pengobatan kedua anaknya, namun tak membuahkan hasil. Ayah Ronan, Tri Gunadi, yang bekerja sebagai buruh, tidak kuat lagi menanggung biaya pengobatan kedua anaknya. BPJS yang dimiliki juga tidak bisa digunakan, lantaran tidak bisa membayar iuran perbulannya. Kini Suci memberanikan diri meminta bantuan orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Jokowi Dodok. Melalui tulisan tangannya, Suci mengirim surat kepada Jokowi agar membantu biaya pengobatan kedua anaknya. Rencananya surat tersebut akan dikirim ke Presiden Jokowi, Namun oleh temannya, surat tersebut diunggah ke media sosial dengan harapan Presiden melihat isi curahan hati seorang ibu bernama Suci yang menginginkan kesembuhan buah hatinya. Heru Kristianto, Jokja TV